Intro Ibu Lina ungkap kejanggalan meninggalnya sang putri Teddy tak kasih kabar ada yang disembunyikan Kekecewan Ibu Nda Lina Utisah tak diberi kabar soal kondisi mantan istri Sule Rasa kecewanya mantan mertua Sule itu diungkapnya Seiring dengan kepergian sang anak pada Sabtu 4 Januari 2020 Kepergian Lina yang mendadak itu menjadi sebuah teka-teki bagi keluarga Hal tersebut karena tak ada komunikasi antara Teddy dengan keluarga Lina Dikatakan Teddy tak memberi kabar soal kondisi Lina saat itu Perilaku Teddy itu lantas menyisakan sebuah curhat pilu ibunda Lina Utisah Utisah menyoroti alasan mengapa dirinya tidak diberi kabar soal sakit yang diderita anaknya Lina Bahkan Utisah mengaku tak diberitahu soal kelahiran anak pertama Lina dan Teddy Siapa sih gak sakit kok sampai gak diberitahu orang tua Ucap Utisah seraya dengan nada berat Lebih lanjut Utisah memaparkan tidak mengetahui secara pasti penyakit yang diderita Lina hingga sampai meninggal dunia Gak tahu sakitnya apa, boro-boro sakit melahirkan saja gak dikasih tahu Imbu Utisah Sementara itu adik Lina, Ariyani turut menuturkan kekecewaan terhadap Teddy Diceritakan Ariyani pihak keluarga malah mendapat kabar perihal meninggalnya Lina dari sang sopir Ariyani menyebut keluarga Lina marah dan tak habis pikir mengapa Teddy tak memberi kabar Dari keluarga kaget ya, ini kan dikasih tahu sama orang lain, sopir, keluarga marah kenapa sih suaminya gak ngasih tahu Kata Ariyani Ariyani kemudian mempertanyakan mengenai kesalahan keluarganya kepada Teddy hingga membuat pihaknya tak mendapatkan kabar Itu kan ada mama, adik-adik, saudara, gak ngasih tahu kenapa apa salah keluarga di mata dia, ibu Ariyani Adanya curhat piluh, ibu Bunda Lina dan keluarga membuat Teddy angkat suara Lebih lanjut, Teddy menilai hubungan itu renggang karena mereka tak setuju, Lina cerai dengan Suley Keluarganya sendiri memang kurang dekat sama Bunda Karena tak setuju sama saya, masih mikir enak sama Milionef, lebih enak di keraton ibu Teddy Meski demikian, Teddy menuturkan bahwa Lina bukan sosok matri Bunda sendiri bukan orang matri atau mikirin harta, beliau itu udah ahli ibadah, tegas Teddy Tak hanya itu, Teddy yang menyatakan mantan istri Suley sempat kesulitan bertemu dengan Rizky Fibian dan adik-adiknya setelah menikah Namun usaha Lina yang terus berdoa itu membuat mantan istri Suley tersebut bisa kembali berkumpul dengan buah hati mereka Pas perceraian itu, ibunya berusaha untuk komunikasi Tapi anak-anak kayaknya ada yang di hold, berangsur-angsur Doa seorang ibu minta buat anak-anaknya, Alhamdulillah, gak lama anak-anaknya dekat lagi sama ibunya Ucap Teddy Lalu bagaimana guys, kalian menilai? Teddy, Lina, Suley dan keluarga Lina Bagaimana, kalau kalian ada di keluarga Lina? Ya, mendapatkan menantu yang seperti itu? Atau sebaliknya? Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton